Pratama Arhan dengan Azizah Salsha tampaknya menyambut hangat kunjungan Fuji dan kawan-kawan ke rumahnya yang berada di kawasan Tokyo, Jepang. Dari unggahan yang beredar, Pratama Arhan terlihat pergi berbelanja di pagi hari dengan kerabatnya untuk menyambut Fuji CS. Seperti diketahui, Fuji berangkat ke Jepang dalam rangka bermain ke rumah Azizah Salsha. Dia didampingi oleh Dara dan Ayung. Kegiatan pagi bapak-bapak ini, belanja barang rumah, ujar kerabat Pratama Arhan, Sadam. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, Pratama Arhan membelikan beberapa unit bed cover untuk fasilitas tidur Fuji CS. Ini buat Fuji, ini buat para tamu yang ada di rumah, sambung Sadam. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Sebagian netizen tampak memuji ada Pratama Arhan menyambut tamu. Benar-benar mereka menghargai tamu banget, pasti senang banyak teman di rumah, komentar seorang netizen. Masya Allah memuliakan tamu banget ya Arhan dan Zizeh, kata netizen lain. Banyak tamu, banyak rezeki, tutur netizen yang lainnya, selain itu. Momen hangat back tim Nas Indonesia. Pratama Arhan dengan Azizah Salsyah dalam konten ekslusif kembali mencuri perhatian para penggemar. Dari unggahan yang beredar, Azizah Salsyah mulanya tengah melakoni sesi live dengan kerabatnya yang bernama Dara. Keduanya membahas ihwal kepulangan ke Indonesia. Beliin tiket pulang ya, kata Azizah Salsyah. Gua beliin, tapi pulang ya beneran, ujar Dara. Sementara itu, Pratama Arhan tampaknya sedang asyik bermain game. Di tengah-tengah sesi live Azizah Salsyah, menantu Nurul Anastasia tersebut spontan mengucap dengan bahasa selang. Gua tonjok lo, ucap Pratama Arhan. Mendengar hal itu, anak sulung Andre Rosyade tersebut tampak girang Pratama Arhan sudah bisa menggunakan bahasa selang yang biasa dipakai anak-anak Jakarta Selatan. Anjay, Arhan ngomong gue. Arhan udah bisa ngomong gue. Anak jakselo sekarang, ujar Azizah Salsyah. Di lain pihak, Pratama Arhan mengaku keceplosan seraya berdalih ihwal bahasa selang yang diucapkannya. Keceplosan, sorry. Aku belajar sama Colin, imbu Pratama Arhan. Cuplikan unggahan video Azizah Salsyah Girang Pratama Arhan. Berbicara bahasa ala-ala anak jaksel ini viral di media sosial TikTok dengan atensi sebanyak 6,5 juta jumlah tayangan. Arhan Zizeh, tulis akun TikTok eksklusi Febah, dilansir pada Rabu, 22 November 2023. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Lucu banget sih mereka, tulis seorang netizen. Ngakat keceplosan, kata netizen lain. Arhan anak jakselo sekarang, tutur netizen yang lainnya.